Perkembangan dunia digital telah menyasar seluruh sisi kehidupan. Saat ini anak Indonesia menggunakan gawai sebagai perangkat utama mereka di dunia online. Sisi gelap dari era digital saat ini pun tidak bisa dihindari. Menurut Muhammad Kolik Al-Muklis, selaku program manajer kekerasan berbasis gender dan eksploitasi seksual kepada anak di dunia maya, Oksea, Jawa Timur, dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Plato mengungkapkan, kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak banyak terjadi di platform media sosial. Telah marak terjadi cyberbullying, sexting, grooming, dan kejahatan maya lainnya yang menjerat anak. Hal ini menunjukkan bahwa usia anak masih sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual di dunia maya. Menyikapi hal tersebut, pihaknya menggelar kegiatan training, pencegahan dan penanganan awal kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak di ranah daring, Oksea, yang diselenggarakan pada tanggal 21-22 Juni 2023 di Man, Surabaya. Sementara itu, Endang Suprapti, Koordinator Wilayah Program Pencegahan dan Penanganan Oksea, Plato Foundation, diselenggarakan kegiatan menyampaikan banyak materi yang disampaikan kepada para peserta training pencegahan dan penanganan awal kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak di ranah daring. Di antaranya materi perubahan generasi, memahami karakter maja, potensi, manfaat, dan resiko bermedia sosial, gender, kekerasan berbasis gender online, kekerasan dan eksploitasi seksual secara online pada anak, peran guru dan peserta didik di sekolah dalam mencegah dan menangani kasus Oksea. Ia berharap agar para guru mempunyai pengetahuan dan keterampilan di dalam pencegahan dan penanganan Oksea. Selanjutnya, mereka bisa meneruskan kepada peserta didiknya di sekolah. Tujuan yang diharapkan adalah para guru yang kami latih ini mempunyai pengetahuan dan keterampilan di dalam melakukan pencegahan dan penanganan Oksea. Dan selanjutnya, apa yang mereka dapatkan di sini bisa diteruskan kepada peserta didik yang ada di sekolahnya, sehingga semua peserta didik akhirnya punya pengetahuan itu. Dan sekolahnya itu juga ada mekanisme untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus Oksea. Jadi yang kami latih di sini sebenarnya tidak hanya gurunya ya mbak, tetapi juga para peserta didik, agar peserta didik ini juga bisa menjadi agen perubahan di sekolahnya masing-masing, dia mampu berperan sebagai pelopor dan pelapor di dalam pencegahan dan penanganan Oksea ini. Bu, selama ini kan masih sering ditemuin ya bu, kalau misalnya ada anak yang menjadi korban itu, dia enggan untuk memberi tahu itu. Apa bu, saran kepada mereka? Ya, kita memang harus memampukan ke anak-anak ya mbak. Memampukan dalam arti mereka tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dia mampu untuk punya keberanian, dan kita harus membimbing mereka untuk berani melapor bila terjadi kasus-kasus kekerasan. Jadi yang dilakukan ya memang harus anak-anak diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk bisa menjaga diri dan melaporkan apabila ada sesuatu yang mengancam peserta dirinya, khususnya kekerasan seksual dan eksploitasi seksual secara online pada anak-anak. Peserta pelatihan ini terdiri dari enam sekolah sebagai sekolah insan yang merupakan percontohan program setara Oksea di kota Surabaya, yaitu Man Surabaya, MTS M1 Surabaya, MTS Imam Syafi'i, MTS Yatabu, MTS Alif Lamim, dan MTS Itaku, SMP Santa Maria Surabaya, dan SMK Kriandua Sidoarjo. Ermina melaporkan. Terima kasih telah menonton!